Sahabat entrepreneur, jumpa lagi selalu. Salam kita apa? Salam hebat luar biasa..!! Baik, anda mungkin sudah nonton video-video saya sebelumnya, yang sudah ditonton lebih dari jutaan orang, yaitu bicara soal menabung. Jadi kembali lagi, saya kali ini akan membahas soal menabung. Tetapi kali ini saya akan membahas mengapa ada 3 alasan anda tidak pernah akan menabung. Topik kali ini saya akan membahas sejujurnya sukses di Potter. Terasmi, meskipun saya sudah mengulang video ini berkali-kali, anda tetap tidak pernah akan menabung. Anda tahu alasannya kenapa? Saya sudah research alasannya kenapa. Meskipun anda sudah menonton video ini berkali-kali, tetap anda tidak pernah akan menabung. Anda tahu alasannya dimana? Saya sudah temukan alasannya. Yang pertama, yaitu anda meremehkan. Alah, cuma uang 5 ribu? 5 ribu sekali makan juga habis? Tidak cukup bahkan. Masa sih 5 ribu itu bisa jadi emas? Anda tonton video saya, 7 cara hal-hal yang kita bisa pelajari dari Jim Rohn, motivator besar dunia. If easy not to do, if easy to do, easy not to do. Jadi kalau anda mudah dilakukan, itu berarti anda juga mudah untuk tidak dilakukan. Karena anda meremehkan. Anda meremehkan uang kecil 5 ribu. Saya sudah banyak membuat video. Bagaimana dengan 27 ribu anda bisa mempersiapkan pernikahan? Bagaimana dengan 5 ribu rupiah anda bisa menabung emas? Bagaimana sekarang dengan 100 ribu rupiah anda sudah bisa menabung saham? Wow, kok bisa? Dengan mungkin 1 juta rupiah atau sekian puluh ribu rupiah per hari anda sudah bisa memiliki properti. Karena anda meremehkan uang kecil. That's why anda tidak pernah akan menabung. Dan anda selalu mencari alasan bahwa, alah yang penting cukup makanlah. Yang penting hari ini kebutuhan masih banyak. Saya jangankan menabung. Untuk kebutuhan sehari-hari saja masih kurang apanya lagi yang mau menabung. Hei sahabat entrepreneur, saya mau tegaskan kepada anda, orang sukses itu prinsipnya pay me first. Saya ulangi, sukses itu pay me first. Bayar saya dahulu. Bukan pay cicilan first. Bukan pay uang sekolah first. Bukan pay cicilan motor first. Bukan C ke P kebutuhan. Karena kebutuhan tidak pernah akan ada habisnya. Percaya dengan saya. Anda hari ini tidak mau menabung. Tetapi kalau hari ini ditawarkan handphone cicilan 50 kali, anda langsung ambil. Katanya tidak punya uang. Tetapi kok bisa beli HP? Karena anda meremehkan. That's why anda tidak pernah akan menabung. Karena anda menganggap itu ala uang kecil. Anda meremehkan itu. Betul? Ayo. Sampai kapanpun anda tidak pernah akan menabung. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, anda menabung itu bukan prioritas. Jadi anda menganggap menabung itu tidak usah. Saya tadi sudah katakan, pay me first. Orang sukses itu pay me first. Saya dahulu. Anda yang mencari nafkah, berarti anda harus dibayar dulu. Bukan orang lain. Bukan mobil. Bukan uang sekolah. Bukan dapur. Anda dulu. Setelah bayar anda dahulu, baru kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Baru kebutuhan-kebutuhan anak. Baru kebutuhan-kebutuhan yang lain. Loh Pak, kalau masih tidak cukup, percaya sama saya, tetapkan satu angka dan kunci penghasilan anda. Kalau tidak sampai kapanpun anda tidak pernah akan punya tabungan. Kenapa? Karena tabung bukan prioritas. That's it. Subscriber saya, saya sangat bersyukur sekali setelah channel Success Before 30 ini disubscribe ratusan ribu orang. Dan sudah mendekati 1 juta subscriber saat ini. Banyak sekali subscriber saya yang mengalami perubahan hidup gara-gara menabung. Mereka juga kaget-kaget hari ini tiba-tiba punya tabungan emas di pegadaian. Mereka dulu tidak menyangka bahwa dengan uang 5 ribu itu sekarang dia bisa punya bergram-gram emas. Padahal dulu jangankan punya gram emas. Tabungan pun tidak punya. Saya bukan berarti mengatakan video ini ditujukan anda pasti semuanya tidak menabung. Banyak yang mengalami perubahan. Anda lihat di kolom comment. Bukan saya yang comment. Komentar anda silahkan baca kolom comment. Banyak yang mengalami perubahan. Banyak yang berterima kasih. Saya juga thank you dukungan anda. Berarti anda mempraktekkan ilmu yang saya ajarkan. Anda mempraktekkan, berarti anda juga turut mendukung channel ini. Mengedukasi bangsa kita lebih baik. Tetapi sekali lagi, masih banyak orang yang sampai kapanpun tetap mencari alasan untuk tidak pernah mau menabung. Video ini saya tunjukkan untuk anda yang masih tidak percaya benarkah dengan uang 5 ribu, 27 ribu itu bisa mengubah hidup anda. Lakukan. Mulailah saat ini pay me first. Jadikan itu menjadi prioritas. Jangan pay yang lain first. Pay me first itu bayar saya dahulu. Anda mau sedekah baik. Tapi sebelum sedekah, bayar dulu. Karena anda yang alat pencari sedekah itu anda. Jika anda tidak dibayar, bagaimana anda mau memberikan sedekah? Jika anda tidak sehat, anda kondisi finansial tidak sehat, bagaimana anda tetap mau memberikan sedekah? Tidak bisa. Anda yang harus sehat dulu. Pay me first. Jangan bayar semua sampai anda tidak punya apa-apa. Tidak bisa. Kunci dulu. Ketika penghasilannya dikunci, hal kecil dikunci. Jangan kalau sudah kunci, gemboknya dibuang. Sorry, kuncinya dibuang. Gemboknya saja. Anggap hilang setiap bulan, setiap minggu. Hilang, 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 hilang. Tetapi itu dikunci penghasilannya. Dan yang ketiga, alasan ketiga kenapa anda tidak pernah akan bisa menabung adalah, anda menganggap menabung itu tidak seperti kebutuhan. Anda tidak menganggap menabung itu sebagai kebutuhan. Saya mau tanya, anda makan kebutuhan tidak? Kebutuhan dong. Anda minum kebutuhan tidak? Kebutuhan dong. Anak sekolah kebutuhan tidak? Kebutuhan dong. Kenapa anda bisa menganggap itu semua kebutuhan? Karena anda menganggap itu penting. Sedangkan menabung, anda tidak sama dengan seperti anda makan, seperti anda mencari nafkah, seperti anda minum, dan sebagainya. Anda tidak menganggap itu sebagai kebutuhan. Padahal menabung, porsinya sama dengan anda makan, porsinya sama dengan anda minum, porsinya sama dengan anda hari ini menafkai anak untuk sekolah, mempunyai rumah tinggal. Nah, porsinya sama. Actual. Menabung bukan di prioritas kesekian. Tidak. Sama. Karena bagi saya, kebutuhan primer bukan cuma sandang, pangan, papan. Tapi sandang, pangan, papan plus menabung. Itulah kebutuhan paling primer. Nah, di Indonesia masalahnya, kebutuhan primer itu cuma sandang, pangan, papan. Cuma baju, pangan, makan, dan rumah tinggal. Padahal harus ditambah satu, yaitu menabung. Itu sama pentingnya dengan sandang, pangan, papan. Bagaimana anda bisa naik ke kehidupan berikutnya? Kehidupan sekunder tersiar, jika anda tidak menabung? Tidak bisa. Banyak orang punya masalah finansial ketika usia tua mereka. Kenapa? Karena masa mudanya tidak pernah menabung. Uangnya hangus, entah hilang kemana. Menguap, entah hilang kemana. Sekali lagi, anda mungkin tidak suka dengan video saya kali ini. Anda akan marah-marah gara-gara menonton video saya kali ini. Anda mungkin akan kebakaran jenggot gara-gara video saya kali ini. Itu terserah anda. Silahkan ribut di kolom komen. Saya cuma akan bicara bahwa saya akan bicara pada hal yang benar. Kalau anda tidak menabung saat ini, anda tidak menabung tahun depan, anda tidak menabung 10 tahun lagi, jangan salahkan kalau hidup anda sengsara di masa tua. Nantikan video saya berikutnya. Ciri-ciri orang akan menderita di masa tua. Salah satunya menabung. Karena menabung tidak menjadi prioritas di usia muda. Jadi sekali lagi, saya ingatkan. Pertama, jangan pernah meremehkan. Bagi anda yang suka meremehkan, itulah alasan anda tidak pernah akan menabung. Yang kedua adalah, menabung bukan prioritas. Dan yang ketiga, tidak menganggap menabung itu sebagai sebuah kebutuhan pokok dan kebutuhan mendesak. Semoga tiga alasan ini, kalau anda sadari, ini pun tidak menjamin anda segera menabung. Tetapi, minimal saya akan mengingatkan anda lagi, mulai dari sekarang, menabunglah. Menabung apa saja pak? Silahkan tonton video saya, 3 Cara Menabung. Yang nomor satu, penonton yang paling banyak di channel youtube Success Before 30. Semoga bangsa Indonesia di masa yang akan datang lebih memiliki warga yang cerdas, masyarakat yang adil dan makmur, dan punya kondisi finansial yang mapan. Sehingga anda bisa lebih banyak memberikan manfaat untuk orang lain, lebih banyak bisa bersedekah. Kalau anda sendiri bisa menabung sejak usia dini. Sukses untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, jangan lupa klik like, berikan komentar positif anda di bawah, dan loncengnya diaktifkan. Dan sukses untuk kita semua. Dua video ditonton, share pada teman-teman, dan selalu senantiasa salam hebat luar biasa..!!